Intro Anda masih menyaksikan WB Waktu Indonesia Bercanda Baiklah sekarang kita akan melanjutkan untuk mengetes mereka dalam menjawab tetes Kategori Suli Baik kita buka Satu barang biasanya kita makan Tapi kenapa Bapak harus spesifik pada saat lebaran? Pada saat apapun orang makan gunyah Bapak itu menjebak kami Saya tidak memasalahkan di luar lebaran ada gunyah Tapi saat lebaran biasanya gunyah bener gak? Ya sudah Ya saya juga gak ngelarang anda gunyah di luar lebaran Yang makan yang gunyah aja gak Bapak Iya Pak hidup gunyah Pak Gak apa-apa masih awal-awal masih pemanasan Gak apa-apa ini masih awal-awal kami keterusan gini melayang misalnya Wah buka Sampai disini Kan gak ada satu kue Oh gak ada pertanyaan Soalnya Bapak pertanyaannya juga ngeselin Pak Lebaran pada saat biasanya kita makan lebaran gunyah Emangnya ada orang yang gak gunyah Tiba-tiba ditanya kenapa kamu gak gunyah Bu lebaran Ada orang yang seperti itu? Ya gak ada Nah iya kenapa anda bahas Kenapa pertanyakan Baik Siap Tentang binatang hewan Kekayaan Indonesia juga faunanya Ada khas yang di Sulawesi Binatang ada yang hanya ada di Sulawesi Tidak ada di daerah lain Namanya? Tapir 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 Pertanyaannya Hewan khas Sumatera Pak Bapak tadi kenapa harus ke Sulawesi dulu kalau misalnya pertanyaannya ke Sumatera Iya buat ilmu Ya pertanyaannya dibacakan Hewan khas Sumatera sejenis kucing yang besar pasti Harimau Bagus Harimau Bagus Harimau 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 Hewan khas Sumatera sejenis kucingnya tapi besar pasti Harimau Apakah itu jawabannya? Bukan Bukan sayang sekali Pak Harimau Jadi ini gak boleh jawab benar kucingnya Memang salah otaknya ganti Jadi kita harus jawab yang Kalau kita bisa jawab Kamu mau Apa? Traktir makan mie Bener ya Oke sudah Ayo siap-siap Kita siap-siap celebrasi Ini pasti bener Ayo cepet Bener Siap Bener lo Serulangi pertanyaannya Ayo pak Nih olif bakal traktir saya makan mie pak Hewan khas Sumatera sejenis kucing tapi besar pasti Ber Bu Lu Gita dia Gita dia Gita dia Gita dia Hewan khas Sumatera sejenis kucing tapi besar pasti berbulu Apakah itu jawabannya? Oh nyambung ya pasti Siap Gita dia Guna Guna Gana Guna 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 Sekarang contohin 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 Hewan khas Sumatera silahkan selanjutnya dipilih yang paling panjang aja ya saya suka yang paling susah soalnya ini bener, suka tantangan ya tapi nomor berapa nomor tiga kan yang paling panjang nomor tiga menurun yang pernah menikah pasti tau yang menikahkan calon mempelai saat pernikahan yang menikahkan calon mempelai saat pernikahan pasti ada pastinya tuh depannya tuh berbulu yang menikahkan calon mempelai saat pernikahan pasti pasti bedu pasti pelan-pelan apaan sih dong apaan sih kecepetan ya pak kalau ngomong kecepetan gak kedengeran pelan aja pelan aja mungkin bisa pelan aja kita kunci ya pelan aja berteman berteman ya pak berteman ya pak berteman yang menikahkan jalan mempelai saat pernikahan menikahkan pasti berteman pasti berteman berteman pak ya bener-bener menangis 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 yang menikahkan calon mempelai saat pernikahan pasti menangis apakah itu jawabannya temanan penghulu kali ya jawabannya yang menikahkan jalan mempelai saat pernikahan pasti tugas tugas pak kayaknya kita gak akan bisa jawab yang bener deh nah tadi ada berbulu iya sih tapi bagaimana pak coba tolong penjelasannya nih kan yang menikahkan nah coba saya sama Olive nih pak enak aja kamu sama aku anda pernah menikah pernah ingat-ingat prosesinya gimana hijab kabul itu salaman sama siapa kamu penghulu kenapa gak salaman sama orang tuanya salaman dulu sebelumnya orang tuanya terus cungkam namanya yang mau menikahkan siapa orang lain namanya Suherman penghulu dia dia ngapain menikahkan anda dia dari kantor urusan agama nah disitu melaksanakan melaksanakan saya undang dateng dan dia dateng dateng karena itu sebuah karena sebuah undangan wajibah yang diamanatkan oleh kantor urusan agama berarti itu adalah tugas yang diberikan kepada kepada si Suherman penghulu berarti Suherman melaksanakan tugasnya karena kalau yang gak bertugas yang gak menikahkan penghulu yang lain masa penghulu tiap hari nikahin orang kalau bertugas terus yang bertugas aja yang menikahkan terus yang menikahi penghulu siapa? dia yang bertugas penghulu kan juga manusia berarti dia menikahkan dirinya sendiri dong dia salah sama sendiri aja kalau rukun nikah tahu? saya belum pernah nikah sih pak kalau rukun warga saya tahu pak rukun nikah RN kita kasih sepatu dulu untuk balik serta nomor berapa? 4 4 menurun tau kan olahraga bilyar bilyar ini gerakannya lihat bilyar kan ada nundunya panah 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 ya pak? gak ya yang dibutuhkan saat olahraga panahan musur kan harusnya harusnya 4 menurun silahkan saat olahraga ada 5 kotak ada talinya ditarik keempat kalau sekian kelembungan itu pak ya normalnya kan busur bapak udah jelas nih ke arah hingga nih Rik bapak udah jelas nih belok set ada talinya kita tahu itu musur ya karena siapa yang belok ada talinya namanya lain nih Ari dan Marcela ayo perut 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 apakah fokus yang dibutuhkan saat olahraga panahan terlalu keren Rik bukan Alif dan kita punya 2 jawaban saya cerdas banget nih pak punya jawaban sendiri pak kita coba pertanyaannya pak langsung yang dibutuhkan saat olahraga panahan mulut mulut pak kalau ada mulut aku taruh dimana disini pak mulut atau perut ya mulut atau perut perut juga pak perut pak perut atau mulut pilih bisa gak pak mulutnya ada mulut ya pak jawaban net mulut kita kunci mulut kita lihat apakah yang dibutuhkan biasa aja dong kan gak jadi berbibawa saat olahraga panahan adalah mulut mulut itu kan nahannya dari panahan itu kan nahannya dari panahan sayang sekali yang dibutuhkan saat olahraga panahan anduk itu semua olahraga sih ini anda gak lihat gerakan cahaya dari lengkung dipegangan terus terus banyak-banyak itu gak ada pelanggan itu jangan silakan tolonglah tolonglah jawabannya itu tolonglah masa olahraga panahan minum oke itu bapak nanti bilang seret kakak pertanyaannya harusnya yang dibutuhkan dalam olahraga bapak nanti yang dibutuhkan seandainya minum itu tidak ada panahan tetap bisa berjalan kan pak ayo 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 pokoknya jawaban kita lebih cerdas karena jawaban itu ini panah bisa melesat gak saya tanya panahnya bisa melesat tapi tidak bisa tapi tidak bisa berjalan gue gak bisa berjalan gue gak bisa berjalan kan harus di tempat gak boleh berjalan gak bisa berjalan kalau ada orang mau mana yang dilihat sasarannya pak target dari anak panahnya ke target anda bilang panahan bisa berjalan gak boleh ya saya tahu eh pak 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 kalian berdua ini yang kita bahaskan minum tidak dibutuhkan di panahan kenapa tiba-tiba bahas berjalan dia nganya eh kalau panahan nggak bisa berjalan gue bilang bisa tanpa minum oh gak sama minum panah berjalan bisa tuh terus apa pun hanya sama minum tanya dia kekakuan sekarang nomor waktu kita aja masih ada tiga kotak lagi silahkan selanjutnya ini nomor keberuntungan saya nomor yang paling tinggi delapan kita menunggu kereta datang di apa kita menunggu kereta datang kita menunggu kereta datang di stasiun didik didik kita menunggu kereta datang di didik didik yaudah pak stasiun pak stasiun pak stasiun penurunan kualitas harga diri beduk stasiunnya pakete ya pak stasiun stasiun ya pak stasiun ya pak stasiun ya pak kita menunggu kereta datang di stasiun 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 apakah itu salah salah yang penting gak stasiun Ari dan Marcella Zalianti dia kan tadi stasiun pake tempa kita stasiun pake es aduh Ari stasiun harga diri Ari kita menunggu kereta datang di stasiun apakah itu jawabannya stasiun wukah dijanjiin re ini yang paling tepat ini dimanapun anda berada pasti kita menunggu kereta datang di di dijanji nah sambil pak adek jangan di depannya apa bahaya loh cak jangan sampai di depannya cak kalau ini lucu sih ini tapi kan secara naluri juga orang gak mungkin nunggu di tengah pak gak usah diomongin pak keretanya berdiri Raya mana Raya nya? Raya mana Raya nya? Yang gak tau Yang biar lu tau yang mana Samping yang mana depan Kalau kita begini, itu nunggu keretanya di depan Kalau kita begini, nunggu keretanya di samping Begini di belakang Salah Masa ada orang, ini kereta Nih dia di samping kereta, ngapain pak? Nunggu kereta, kakak udah datang Gak mungkin dok Kalau nunggu kereta itu keretanya gak ada Gak ada Dia menunggu Terserah dia di mana? Dalam kereta Tiba Ini kereta apa? Kue putu pak Gak ada api Gak ada api Gak boleh kereta lupa Gak di samping dong Gak di samping dong Wah j** yang bambang nih Silahkan Silahkan memilih Kita, kita Ya Ari dan Marcella Ari dan Marcella Tujuh ya? Ya udah Tujuh lah nama Tujuh Tujuh bendaftar Ini transportasi di Jakarta Ya Di Jakarta selain ojek Kita bisa bepergian pakai Transportasi Ya bener transportasi Ya udah Ya udah Bedu dan Olive boleh berpikir Abis ini langsung di Kita punya dua jawaban yang berbeda nih Oh ya silahkan Nanti saya pilih yang salah Pamit dan jalan Pamit dan jalan Pamit dan jalan Pamit dan jalan Jalan Di Jakarta selain ojek kita bisa bepergian pakai pamit Iya dong Pakai jalan Sungkem dulu pak Pamit dong Terserah ini jodohnya salah kok Terserah Jalan 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 Kita kunci jalan 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 Oke jalan Pakai jalan Gak mungkin orang berpergian tidak pakai jalan Betul Di Jakarta selain ojek kita bisa berpergian pakai jalan Pakai jalan Apakah itu jawabannya Ternyata buka Mungkin Olivia dan Budu punya jawaban yang lebih tepat Paketan ya Di Jakarta selain ojek kita bisa berpergian pakai Kartu Paketan ya Waktu 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 Pakai kartu Kartu Eh Taduh bener Taduh Ini kita harus berpikir ngaur Kartu kredit bisa Nah Seberapa pun Kartu boswek Di Jakarta selain ojek kita bisa berpergian pakai kartu Apakah itu jawabannya Salah Susah ini ya Jawabannya apa Selain Eh Selain Kita mau buat kita sebal Pak Makan Di Jakarta selain ojek kita bisa berpergian pakai Masuk Masuk Pakai masuk gimana sih Pak Waktu ini udah udah gak masuk akal Pak Eh Jernah Dari semua jawaban bapak ini yang paling cuking masuk akal Apa itu Apa itu Coba bapak menjelaskan pakai masyuk dimana keluar pakai masuk-masuknya bapak-bapak bukan nonton bioskop cuman jalan-jalan Ojek selain ojek taksi sepeda taksi taksi-taksi bajai busway Anda mau pergi ya lah kalau yang anda sebutin tadi nggak anda masukin anda nggak kebawa Saya pernah naik di atas kereta. Contoh yang buruk. Oke ini contoh buruk tapi pernah bisa. Itu tujuan Anda kemana? Dari Jakarta atau ke Bekasi. Itu bisa sampai neraka loh. Tapi bisa gak saya tanya? Ya bisa sampai neraka. Salah gak? Salah. Pak coba. Coba baca pertanyaannya pak. Saya tidak terima ini. Saya tidak terima. Masih pertanyaannya. Di Jakarta selain nojek kita bisa berpergian pakai. Kalau orang jalan kaki? Diangkat berpergian. Kajal bilang ini transportasi umum tadi. Ya udah oke. Ini untuk rebutan ya. Siapa yang menekan tombol terlebih dahulu bisa menjawab terlebih dahulu. Supaya gigi terlihat bagus dan rapi harus pakai. Gelas. 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 Gata. Hal masak apa ya? Masuklah lagi. Masuklah lagi. Masuklah. 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 Siwak. 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 Lihat. Nah ya. Harus pakai. Lihat. Ya benar. Dan jawaban yang benar adalah Setelah yang satu